selamat menikmati seorang mengatakan atau mendengar kata bid'ah tetapi dia tidak mengetahui maknanya sehingga kemudian dia salah memahami tentang masalah bid'ah bid'ah adalah melakukan sesuatu yang tidak pernah ada contoh sebelumnya itu namanya bid'ah misalnya Thomas Alva Edison pencipta lampu pijar dia telah melakukan kebid'ahan dalam masalah di dalam dunia teknologi ini secara bahasa sehingga bid'ah itu ada dua kata para ulama pertama bid'ah dalam artian kata dalam kehidupan duniawi yang itu diperbolehkan adanya mobil, adanya kendaraan transportasi adanya alat-alat telekomunikasi dan lain sebagainya itu adalah bid'ah yang diperbolehkan karena dia berkaitan dengan urusan duniawi sementara bid'ah apabila kita berbicara tentang agama maka berarti kebid'ahan yang dimaksud disitu adalah bukan kebid'ahan dalam urusan dunia tetapi kebid'ahan dalam urusan akhirat karena Nabi SAW bersabda barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini urusan Rasul SAW adalah urusan akhirat makanya sering ketika kita berbicara tentang masalah bid'ah langsung kemudian orang yang biasa melakukan kebid'ahan dalam agama langsung dia balik menyerang kita dikatakan Anda juga melakukan kebid'ahan apa? Anda sendiri pakai laptop berarti dia tidak faham apa itu bid'ah sekarang bid'ah dalam agama pengertiannya apa? Al-Imam Ash-Syatibi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Iqatisan beliau mengatakan bid'ah itu adalah ikhtira'un fiddin atau tariqatun fiddin sesuatu yang diada-ada di dalam agama dalam agama di garis bawah ini tudohi syari'ah yang menandingi syariat yaqsudu sahibu ha' dimana pelakunya bertujuan ketika dia melakukan amalan tersebut adalah at-takarub lillahi azawajal dia bertakarub kepada Allah itu pengertian bid'ah dalam agama jadi dia merupakan sesuatu yang diada-adakan dalam agama tidak ada contohnya dari Nabi SAW tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya pertama itu poinnya kemudian yang kedua tudohi syari'ah dia menandingi syariat dipandang sebagai sebuah keharusan yang mesti dilakukan bagaikan syariat ya contohnya misalnya sekarang orang merayakan hari ketujuh atau hari ketiga dari kematian dipandang sebagai sebuah keharusan atau bukan dipandang sebagai sebuah keharusan ada contohnya dari Allah dari Rasul ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya tidak ada maka dia ikhtira'un fid'in tudohi syari'ah dia dipandang sebagai bentuk syariat seakan-akan dia merupakan sebuah keharusan seperti dipandang sebuah syariat kemudian yang ketiga kemudian yang ketiga poinnya adalah pelakunya ketika dia melakukannya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah sekarang itu yang terjadi apakah tidak ataukah bukan itu yang terjadi ketika orang merayakan hari kematian tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia bagikan ibadah padahal dia tidak ada contohnya tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya kemudian berikutnya dipandang sebagai sebuah kemestian bagikan syariat pelakunya dia bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah bid'ah di dalam agama ini kata para ulama terbagi lagi menjadi dua ada yang dinamakan dengan bid'ah i'tiqadiyah bid'ah dalam masalah keyakinan yang ini dapat mengeluarkan pelakunya dari agama seperti apa? contohnya misalnya orang yang berkeyakinan bahwa ada nabi lain yang datang setelah nabi Muhammad alaih salatu wassalam ini bid'ah i'tiqadiyah orang yang meyakini bahwasannya Al-Quran itu 40 juz misalkan ini adalah bid'ahnya bid'ah i'tiqadiyah bid'ah misalnya seperti bid'ah yang mengatakan bahwasannya Allah itu tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat seperti jahmiyah misalnya ini namanya bid'ah i'tiqadiyah bid'ah i'tiqadiyah ini mengeluarkan seseorang dari ruang lingkup keislaman ada yang dinamakan dengan bid'ah amaliyah bid'ah amaliyah adalah bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan perbuatan seperti tadi keyakinan misalnya merayakan hari-hari kematian seseorang atau apa yang dinamakan dengan haul sheikh fulan atau alim fulan ini adalah contoh daripada bentuk bid'ah amaliyah yang terjadi di masyarakat Allah ruta na'ala